Pemirsa jenazah peratus Sirwandi M. Zahidillah, korban tembak lompok kriminal bersenjata di distrik Mbuah, Kabupaten Duga, tiba di Bandara Sentani selepas diterbangkan dari Wameda, Kabupaten Ajaya Wijaya. Kedatangan jenazah dijemput pasukan Yonif Raider khusus 751, Virajaya Sakti bersama Ibu Persid. Al-Mahrum kemudian dibawa ke Batalion Raider khusus Yonif 751, Virajaya Sakti untuk selanjutnya dilakukan penghormatan terakhir kepada Al-Marhum. Opacara penghormatan dipimpin oleh Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Kolonel Infatri Jonathan Binsar Sianibar yang juga diibuti oleh pejabat jajaran Kodam Cindrawasi. Atas gugurnya Kusuma Bangsa dalam edan tugas, Al-Marhum Pratusir Wandi M. Zahidila mendapat kenaikan pangkat kehormatan setingkat lebih tinggi menjadi Praka Anumberta. Al-Marhum harus meregang nyawa setelah peluru KKB menembus dada hingga tembus perut pada penyerangan KKB di MBUA Kabupaten Duga 16 Agustus lalu. Sempat menjalani dua kali operasi di RS Ude Wamena, namun nyawa Al-Marhum tidak dapat tertolong. Pihak KKB diduga menggunakan senapan serbu. Yang bersatu kan hari ini sudah dikira-kira 3 rekat-pangkat luar biasa. Jadi, tanggap regulernya 4-1, sekarang sudah dikira 3 rekat-pangkatnya di kanan juga kepalanya. Pengejaran sudah kita siapkan, tetapi-tapi ini mengadepankan nanti apai-apai paswasi. Dari Sentani Ciepura, Papua, edisi Suwanto, INews memberitakan.